Intro Kabar datang dari Pratama Arhan Dirinya berambisi besar mencetak gol di menit awal di klub barunya Dan kali ini Gila Bola akan sajikan informasi sebagai berikut Pratama Arhan resmi bergabung bersama klub divisi 2 Liga Jepang, Tokyo Verdi Pada hari Rabu 16 Februari 2022 Dia direkrut dari PSI Semarang dengan status permanen Dilansir dari unggahan agen, sang pemain, Dusan Bogdanovic Pratama Arhan dikontrak selama 2 tahun Sang agen juga menyebut bahwa proses transfer ini berjalan mulus Berkat bantuan dari CEO PSI Semarang, Yoyo Sukawi Pratama Arhan akan segera bergabung dengan Tokyo Verdi di Liga Jepang Kasta ke-2 Dalam waktu dekat ini Dikabarkan dirinya akan mendapatkan debutnya pada hari Minggu 6 Maret 2022 Melawan Tokushima Fortis Tidak hanya Pratama Arhan Para penggemar sepak bola tanah air pun sangat berharap besar Pemain andalan Sintayong itu bisa mencetak gol pertamanya di laga tersebut Sementara itu Sintayong menganggap Pratama Arhan memiliki modal disiplin Hal inilah yang akan membuatnya yakin Arhan bisa bersaing di Tokyo Verdi dan beradaptasi di Liga Jepang Kita doakan saja ya yang terbaik bagi Pratama Arhan di laga perdananya nanti bersama Tokyo Verdi Terima kasih telah menonton!